otomatis ya di dalam layout C itu nanti akan dibikinkan ini karena masih proses ya ini masih proses nah nanti kalau sudah muncul ini ya kontak nah ini kosongan saya inginnya nanti munculnya di dalam di dalam layout contact us ini ada text view ini simpelnya text view ini saya pakai constraint layout ini saya pakai constraint layout cara menggunakan constraint layout juga sebenarnya juga ada di video yang sebelumnya nah intinya kalau constraint layout itu kita harus ngasih saya berbesar di constraint layout itu kita harus ngasih constraint semacam kayak jangkar gitu ya jadi view ini biar nggak biar nggak kemana-mana biar nggak loncat gitu kita harus cantolkan dia ke view yang lain pak maaf pak nggak kelihatan nggak kelihatan ya ya kurang besar pak ya sudah kelihatan masih belum pak iya kelihatan belum sudah pak sudah ya sudah pak ya intinya gini ini yang constraint layout ya jadi kalau sudah kita bikin layout tadi kita bikin layout sekalian dibikinkan layoutnya kita mau di layout ini kita kasih nomor telepon misalnya text view ini nah di dalam constraint layout itu kalau kayak gini jadinya nggak kelihatan bentar ini saya kecilkan dulu nah biar maksudnya biar kelihatan ini ya ini layout dasarnya jadi layout paling belakang ya layout parent ya intinya kayak parent ya jadi satu layar kita itu yang putih ini nah misalnya kita mau kasih gambar ya gambar ini image view common image view di sini gambarnya misalnya mata ini misalnya ya contoh oke kita kasih gambar mata maka kalau kita pakai constraint layout itu saya perbesar lagi ini harus kita kasih semacam pegangan jangkar gitu ya kita ya itu mau posisinya terhadap siapa ya relatif terhadap siapa nah ini misalnya mata ini terhadap parentnya jadi tinggal saya tarik ke sini nah ini kanan kiri jadi harus vertikal sama horizontal horizontalnya tuh harus ada constraint ya vertikalnya juga harus ada minimal satu contoh yang ini vertikalnya cuma ada satu ya atas aja nah untuk horizontalnya saya kanan kiri kanan kiri kanan kiri jadi ke kiri sama ke kanan ini saya kecilkan lagi nah atau bisa nah ini ukurannya 16 ini kalau misalnya kelihatan di sini tuh ada tulisan 16 16 nah ini ya 16 kalau mau kita kebawakan lagi bisa kita besarkan 32 yang kanan kiri ini 0 ya jadi dia seimbang 0 ya nah widthnya saya bikin kalau urap content itu dia menyesuaikan isinya ya jadi kalau matanya itu besarnya besarnya satu kotak ini ya nanti besarnya ya satu kotak ini ya tapi kalau dia kita bikin match constraint nah dia kotaknya itu membesar ya atau dia itu membesarkan dengan parentnya untuk widthnya jadi kotak matanya ini lebih besar tapi tengahnya tetap ya nah ini kalau kita geser 16 16 ya 16 16 seperti ini kalau match work content oh sorry ini work content untuk widthnya ada width agak height ya ini ini height itu vertikal ini kalau width ini yang horizontal soalnya work content ya kotaknya akan sesuai dengan isinya ya oke jadi sudah seimbang ya kanan kirinya sudah seimbang keatasnya ini 32 terhadap karena parentnya nah text view juga harus dikasih ya text view juga harus kita kasih kita bisa dengan cara yang tadi kita tarik ke atas seperti ini zoom lagi kita tarik ke atas nah ini kalau yang text view ini karena atasnya ada mata jadi dia terhadap mata coba bisa saya klik langsung seperti ini saya langsung klik disini di yang plus ini dia otomatis nyari yang terdekatnya view terdekatnya nah otomatis nyantol ke yang view terdekatnya nah sudah sesuai ya berarti text view nya ini terhadap mata mata terhadap parent ke atasnya jadi kalau mata ini saya tarik ke bawah view nya ikut ya text view nya ikut ya karena dia nyantol ke situ kayak kita kasihkan dia semacam tali gitu ya nah karena kita hanya ngasih vertikal maka disini akan muncul muncul semacam pemberitahuan error gitu atau disini kelihatan ada merah-merahnya gitu ya nah tulisannya apa kita lihat disini not horizontally constrained tidak di jadi constraint nya belum ada yang horizontal ya this view is not constrained horizontally nah makanya ketika nanti berjalan runtime it will jump to the left dia akan lompat ke kiri kalau kita nggak kasih dia constraint sampai kita memberikan dia constraint horizontal minimal 1 ya kiri 1 nah dia akan lompat kesini nah kita bisa langsung kasih 32 seperti ini ya tapi biar seimbang kita kasih juga yang sebelah kanan saya bisa klik aja yang kanan nah biar seimbang ini kita samakan 32 ya 32 32 nah seingga kalau saya kecilkan nah seimbang ya kanan kirinya oke text view nya ini maunya saya kasih tulisan nomor telepon oke oke nomor telepon oke pengennya bisa saya klik nah agar bisa di klik oke pengennya bisa saya klik sudah saya jelaskan di event handling di video yang sebelumnya bisa dilihat lagi intinya kita harus punya ID ya ID yang membedakan karena di aplikasi itu bisa jadi button itu lebih dari satu ada button A ada button B untuk membedakan yang di klik ini button A atau button B kita harus kasih dia ID kadang-kadangnya ID nya ini apa ya tx tx nomor telepon namanya seperti ini namanya tx nomor telepon oke nah sekarang gimana caranya biar ketika di klik itu muncul muncul implicit intent nya ya dia bisa masuk ke dial tadi ya dial nya atau telepon aplikasi telepon yang ada di Android maka kita kasih implicit intent nah kita masuk ke activity yang meng-handle layout contact us ini nah tadi kita ketika bikin activity jadi contact us ini dibikin karena kita bikin activity yaitu contact us activity kalau misalnya bikin layout dulu terpisah maka kita nanti bikin activity sendiri lagi lalu nanti kita sambungkan activity itu dengan layout caranya dengan set content view saya pikir ini sudah saya jelaskan ya tentang set content view di set content view ini kita mau activity contact us activity ini ng-handle layout yang mana kita bisa pilih r.cloud. karena dia mau handle contact us maka ya contact us ya nggak bisa diubah sebenarnya tadi nggak bisa diubah ya sama ya oke yang pertama dilakukan adalah kita deklarasi dulu kita kasih area p oke kita punya text view ya text view kita tinggalin bikin di sini text view nomor telepon gitu lalu kita instansiasi di sini oke ya untuk meng-handle event nanti juga bisa dipelajari ya saya pikir di praktikum sudah diajarkan juga kita bisa pakai cara yang ada dua cara ya cara yang di slide itu sudah ada cara pertama dengan anonymous object dan cara yang kedua yang saya biasanya pakai kita melakukan implement implement on click jadi jadi kelas activity ini saya jadikan dia meng-implement interface on click listener ya kalau muncul error seperti ini kita tinggal klik aja nggak usah panik dulu ya kita tinggal klik merah-merahnya implement method nah karena kita ketika melakukan implement terhadap suatu interface atau meng-extend suatu untuk kelas maka kita kalau interface wajib ya kita meng-implement method pak maaf kodingannya nggak kelihatan saya pak nggak kelihatan ya iya kecil pak iya 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 sebentar sebentar ya gimana nih ngezoomnya ya few 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 kelihatan Mountain kelihatan pak lihat cuman jadinya kurang nyaman nih binda-binda nih jadinya mounting nomor telepon ya tadi implement view on click listener setelah itu kita implement metodenya, kita gak perlu tulis manual, kalau saya ulangi lagi ya, ini error, ketika error kita tinggal klik saja yang disini, implement metode, nanti otomatis kita pilih yang on click view, ya ini yang wajib diimplement, kita oke otomatis dituliskan disini ya spread on click view nah nanti tinggal ketika ini namanya listener ya, jadi listener itu dia semacam sensor yang apa, yang istilahnya dia tuh terus-terusan atau standby untuk mendengar apakah ada yang melakukan click ada yang melakukan click, jadi dia tuh standby semacam game kayak ini ya, kayak sapam gitu, dia ada orang masuk gak dia melihat harusnya nah, ada yang di click gak? nah, kalau ada yang di click kita harus ngapain nih? sehingga nanti apa yang mau kita click di halaman about us ini yang bisa kita click adalah nomor telepon tadi ya, nomor telepon nah oleh karena itu nomor teleponnya kita inisialisasi dulu nomor telepon sama find view by id kita sambungkan dengan text view yang ada di layout tadi ya r.id jangan lupa namanya ya x nomor telepon nah, tapi ini udah nyambung nih jadi variable ini menghandle variable nomor telepon ini menghandle nomor apa namanya view tadi tampilan view nomor telepon yang ada di layout about us ya about us oke, dari nomor jangan lupa dikasih listener ya agar dia bisa merespon ketika dia di click jadi semua view itu tidak bisa merespon event dari user tidak bisa merespon click dari user kalau tidak kita kasih listener nah kita kasih listener listenernya apa listener listenernya ya disk ya ya kelas ini ya kelas ini sendiri karena kita sedang mengimplement view on click listener jadi kelas ini sudah berkindak sebagai kelas yang mengimplementasi interface on click listener sehingga kita bisa pakai sebagai listener disk maksudnya kelas ini oke nah nanti kalau misalnya nomor yang kita harus cek yang di click ini button A atau button B nah sehingga ketika suatu button atau view yang lain itu di klik, dia akan masuk ke objek V disini, view V disini akan berisi objek yang sedang ditekan oleh user, sehingga kita harus ngecek V ini siapa ya, yang ditekan ini siapa ya, jika V.getID nya itu V.getID nya itu ya sama dengan, sama dengan sama ada kita nomor telepon sama gak sama ID nya nomor telepon nih, nomor telepon.id, makanya kita harus kasih ID ya, di view tadi yang mau respon event, kita wasip kasih dia ID, biar kita tahu sesuai gak, yang di klik bener gak sih, si nomor telepon karena ID nya beda dengan button yang lain nah, kalau sudah jika kita tahu bahwa yang di klik ini nomor telepon, kita mau ngapain nih nah, ini kita bikin intent, ini saya lihat contohannya dulu ya nah, ini kita tinggal copy aja oke, udah merah-merah gimana kalau udah merah-merah gak perlu panik tinggal import class ini juga intent nya juga belum di alt-enter bisa di alt-enter import class ya apa yang sebenarnya kita dilakukan nah, ini ya dia nginport library intent ya sama yuri karena sebelumnya belum ada setelah saya control chat lagi nah, hilang kan dia merah lagi ya kita perbaiki lagi tinggal di klik alt-enter nah, muncul ya dituliskan ini di klik enter ya import class oke oke ya nah, nomor teleponnya berapa ya nomor teleponnya gak ini tadi ya nomor teleponnya misalnya 08 56 6400 bisa atau ya ini dulu aja lah bisa seperti ini sebenarnya ya anda ambil dari textview itu kan tadi di textview itu ada tulisan balik mau close dulu ini exit presentation mode bentar ya saya exit presentation mode nya nah saya mau tunjukkan tadi di layout 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 di kontak as tadi ya nah, ini kan kita sudah ada apa namanya zoom dulu sudah ada nomornya sudah ada nomornya kita mau nomor ini aja yang dipakai ya kita gak usah men-tik manual recordingnya nah, gimana caranya kita kembali ke activity kontak as view presentation mode nah, oke kita masuk ke presentation mode nah, juga bisa caranya selain ditanggung seperti ini kita juga kayak gini ya kita kasihkan dua contoh atau ini kiri dua contoh aja ya yang dipakai satu nanti pl plus nah, ini kita ambil dari nomor telepon get text ambil textnya ya karena sudah ada nomor teleponnya to string ini juga bisa kayak gini sama aja ya oke terserah mau pake yang atas atau pake yang luar misalnya kita pake yang atas demi yang yuri nanti ketika di klik harusnya ada yang yang mau handle ya harusnya yang mau handle yang sistem di Android yang buat telepon oke selanjutnya nah, selanjutnya untuk ke halaman about us misalnya kita taruh di dalam mana ya nanya di halaman main page atau di halaman yang activity activity main satu yang ada ini ya kita kasih dia kita kasih dia button lagi kita kasih button lagi ya kita kasih button lagi ini saya tarik button kok bisa gak jelas ya sedang setting teman-teman 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 oke saya kasih button disini button untuk kontak as ya saya perbesar dulu nah button di halaman activity main ini saya konstrainkan ke button yang atas sama ke kanan sama ke kiri ndak ada jaraknya ini idnya pt-tantak as tt-tantak as nah sekarang yang menghandle halaman ini siapa ya sudah ada disini yaitu main activity kalau gak salah main activity main activity main activity main activity 3 di dalam main activity 3 main activity 3 ini nanti kita apa namanya kita kasih jadi yang di main activity 3 ini belum bisa ngapa-ngapain ya karena cuman set layoutnya yaitu dia menghandle activity main yang ada gambar orang tadi nah sama caranya kita implement klik listener oke nah sekalian sekalian kita ini dalam activity main satu lagi button ini ketika kita klik menghilangkan kumis hilangin kumisnya open switch sudah ada namanya ya open switch textnya kumis open switch kumisnya ini attribute kumisnya atr kumis atr kumis ini mau kita hilangkan jadi yang bisa interaksi itu kumisnya kumisnya maksudnya bisa hilang bisa muncul lagi lalu button ini bisa kita klik contact us juga bisa kita klik oke yang menghandle ini tadi adalah main activity ke tiga tiga ya nah titik tiga ini bukan ya kan kan oke nah kita deklarasi dulu tiga lalu punya image view yang kumis tadi saya pakai image view image view kumis terus ada tadi button button untuk switch kumis ya nama button untuk 4 AC oke nah itu kita seperti biasa kita ini cancasi cancasi ID by ID R.I. 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 terus yang switch kumis juga oke baik ini R.I. R.I. switch kalau nggak salah button switch dan switch yang kontak as kontak as ini tadi yang bisa menghandle klikan user itu hanya button switch kumis oke hukumis nggak perlu ya karena dia nggak di klik ya dia ketika di klik cuman hilang muncul jadi kita hanya belum handle switch kumis sama kontak as oke kita cek if V nya itu kalau sepatan switch kumis di klik apa ya kita ngecek kumis kalau kumisnya ini terlihat maka kalau di klik kita ubah menjadi tidak terlihat kalau kalau Nah sekalian saya perhatikan yang explicit intent untuk yang kalau yang di kalau yang di klik adalah yang di klik baton kontak as gimana? Kita bikin intent lagi. Intent itu butuh dua parameter konteksnya. Konteks itu biasanya berisi informasi. Informasi seperti tema aplikasi. Misalnya konteksnya adalah konteks. Konteks itu ada macam-macam. Ada aktiviti konteks, ada aplikasi konteks yang isinya berisi informasi mengenai misalnya aktiviti yang mengenai aktiviti. Aplikasi secara global ya. Jadi tergantung ya. Konteksnya yang mau kita ambil nanti kita mau membawa konteksnya siapa? Konteksnya aktiviti atau konteksnya aplikasi secara global. Nah misalnya kalau kita klik, kita pakai bis disini berarti konteksnya aktiviti. Jadi kalau settingan-settingan aktiviti itu seperti apa itu ada di manifest ya. Kalau kita mau ambil konteksnya aplikasi secara global, secara umum get application context bisa. Get base context juga bisa. Nanti misalnya ada tema yang sudah kita atur di manifest itu akan kebawa ya. jadi yang bis disini ini konteks yang selanjutnya itu kelas yang dituju. Nah yang kelas yang ditujukan tempat aktiviti kelas kelas lainnya. Ini kita langsung tentukan ya. Ini kita langsung tentukan ya. ini yang dinamakan dengan eksplisit ya. Jadi kita langsung cari eksplisit. Kita mau kemana? Kita mau membuka aktiviti dari konteks aktiviti. Nanti dia akan menuju ke konteks aktiviti. Oke. Sudah ya. Seperti ini aja. Kita coba. Seperti ini aja. Anok. Nah. Oh ini memorinya kurang banyak space bentar saya menghapus aplikasi dulu. Terima kasih. 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 Masih bingung? Oke gini ya, nanti dicoba aja dulu tugasnya yang kemarin ditambahkan. Jadi yang tugas praktikum itu, untuk yang tugas praktikum di tugas saya itu kalian bikin yang seperti tadi ya, jadi bisa ada tiga halaman. Halaman login, register, sama halaman tadi, halaman utama yang kalian bikin di praktikum. Setelah itu ada satu halaman lagi untuk kontak as ya, nah kalian bikin seperti itu. Untuk yang login sama, untuk yang login dan register, itu seperti ini ya. Nah, ada username, password, register, login. Jadi kalian bikin sebagus mungkin ya. Kalian bikin sebagus mungkin, intinya ada login, ada register, nama, email, password. Lalu nanti halaman profile page ini, ini ada di slide ya, seperti saya kasih slide-nya di slide tentang intent. Itu kalian lihat di halaman terakhir, jadi ada login form, register. Setelah itu profile page ini, halaman yang ada di praktikum ya, yang ada orangnya bisa dihilangkan, komisnya bisa dihilangkan, dan sebagainya. Lalu ada satu halaman lagi yang kontak as tadi. Nanti source code-nya yang tadi ini saya kasih detail. Oke, itu dulu. Sekalian nanti dikasih logo ya, di login form, kasih logo atau gambar di sini. Kasih logo dan gambar di sini yang terserah kalian, pokoknya ada gambarnya, pakai image view. Yang bagus gitu ya, yang tadi kan contoh, hanya contoh jadi seterhana. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, untuk waktu pengerjaan tugasnya satu minggu, saya cukupkan. Cukupkan, mohon maaf bila ada kurangnya. Nanti kalau mau diskusi bisa PIA WA, bisa WA pribadi ya. Nanti langsung aja di PA ke saya, kalau ada permasalahan apa masih kurang jelas. Terima kasih. Tak ada ya. Terima kasih.